Intro Jumpa lagi dengan saya Mr. Moom Dalam channel Moom Media Jika anda rasa channel Moom Media bermanfaat Silahkan anda subscribe channel Moom Media Dengan cara klik tombol subscribe Oke kali ini kita akan membahas bagaimana cara custom domain untuk blogspot Dengan menggunakan domain premium dari domain ID Sebelumnya kita buka dulu tutorial tentang custom domain blogspot dengan domain premium ID Ada disini Disini langkah pertama adalah men-setting domain ID yang sudah kita beli Kita masuk dulu di bloggernya Disini kita masukkan di setelan Kemudian disini ada tambahkan siapkan URL pihak ketiga untuk blog anda Kita tambahkan disini Kita tuliskan disini www.smpn1klw.sch.id Ini karena domain yang sudah saya beli ini Saya simpan Maka akan muncul Pesan error Pesan kesalahan Tapi ini adalah kode yang akan nanti kita masukkan di panel domain ID Yang pertama adalah www Kemudian mengarahkannya ghs.goel.com Kemudian kode berikutnya adalah Ini dan ini value nya Ini Oke Setelah ini kita hentikan dulu Kita lihat langkah kedua Langkah kedua adalah Kita login di domain ID Moombusiness.com Ini karena kita sudah beli domainnya di Moombusiness.com Kita login disini Customer login Kita masukkan disini Email nya Setelah berhasil login Selanjutnya anda klik my domain Kemudian pilih domain anda Sebagai contoh ini Saya klik Kemudian Disini ada Pengaturan Manage DNS nya Untuk Pengaturan memasukkan Gname record A record dan seterusnya Kita klik disini Manage DNS Ini di klik Kemudian di Add record nya Disini Kita tambahkan Nah klik Kemudian anda akan muncul seperti ini Kita lihat Ke langkah berikutnya Langkah ketiga Yaitu Memasukkan Langkah keempat Memasukkan IP Google Ini di A record Ini kita copy saja Dari sini Klik kanan Salin Kita masukkan Di A record IP nya ditaruh disini Ini Nama domainnya Kita copy Taruh disini Ini IP nya Create Kemudian copy IP yang kedua Salin Tambahkan Tambahkan A record lagi IP Tempel Ini juga Ditempel Salin IP yang ketiga Juga dimasukkan Grid Grid IP yang keempat Juga dimasukkan Setelah selesai Langkah kelima adalah Memasukkan C-name record Yang diberikan oleh Google Diberikan oleh blogger Yang pertama adalah Memasukkan Kembali ke tab Pengaturan blogger yang ini Ini yang pertama dalam Masukkan C-name record Www Value nya GHSgoogle.com Maka disini Pilih C-name Pastikan C-name Kemudian Kopikan Wah ini Www Kemudian Bawa belakangnya Adalah GHSgoogle.com Salin Disini Di Value nya Diisi dulu GHSgoogle.com Untuk Host name nya Disini Ini Dicopy saja Salin Kemudian Www Titik Tempel Jadinya Www SMPN1 Create Berikutnya Kode yang Kedua Ini juga Dicopy Salin Kita tempelkan Disini Titik Temp Ini Kita Kopikan Dari Bawah Nama Domain nya Kemudian End value nya Kita kopikan Lagi Dari sini Salin Tempel Disini Create Setelah Pengaturan Setting Custom Domain Di Panel Domain ID Anda Selesai Maka Selanjutnya Anda Tunggu Sekitar 30 Menit Kemudian Anda Klik Tombol Simpan Maka Blogspot Anda Sudah Di Custom Domain Menggunakan Domain ID Demikian Cara Custom Domain Menggunakan Domain ID Domain Indonesia Baik itu Domain Sekolah SCID WebID .id Atau mungkin .co.id Dan lain Sebagainya Semoga Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat